Halo sahabat semua, selamat datang di Fatgul Kirom channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki dinamo kipas angin macet. Jadi sewaktu ditekan tombol on, dia tidak mau berputar. Nah, serot kayak gini teman-teman. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Kita bongkar saja. Bagi teman-teman yang baru datang, yang masih belum bergabung, bisa langsung tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Kita buka semua bautnya. Di situ ada 4 baut ya. Oke, setelah itu baru kita lihat bagaimana keadaan dalamnya. Nah, dari sini sudah kelihatan sekali teman-teman. Sangat susah untuk dibuka. Sepertinya permasalahan ada pada bosing dan asnya, karena kelihatan sangat kotor sekali. Nah, nanti akan kita bersihkan pada as dan bosingnya. Oke, karena ini sangat susah sekali untuk membukanya, jadi seperti biasa kita gunakan WD-40. Nah, seperti ini ya. Kita semprotkan pada bosingnya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan thinner atau pembersih rantai juga bisa. Ternyata masih sangat seret sekali. Nah, inilah penyebabnya kenapa dinamo pada kipas angin tidak bisa muter atau seret ya, karena lengket. Oke, sudah bisa terbuka. Nah, ini ya teman-teman yang namanya bosing. Oke, dan ada dua bosingnya. Ini. Setelah itu akan kita bersihkan ya. Pada bosing dan asnya. Oke, langsung saja kita lakukan pembersihan. Nah, ini asnya juga kita semprot, kita bersihkan. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan amplas. Atau pembersih wajan atau panci ya, yang biasa digunakan di dapur. Bersihkan sampai benar-benar halus asnya. Setelah itu, semprot pada bagian bosingnya, lalu bersihkan. Lakukan berulang kali sampai benar-benar licin waktu diputar. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati ada bagian asnya dan pusingnya waktu pemasangan nanti biar lancar pastikan tidak ada kotoran yang melekat kita bersihkan semuanya selanjutnya lap hingga bersih bekas minyak wede dan kotoran tadi dan juga jangan lupa untuk membersihkan debu-debu yang ada pada lilitan dinamonya oke sudah selesai teman-teman selanjutnya proses perakitan nah kita beri pelumas dulu pada kedua pusingnya dan juga asnya biar nanti licin waktu diputar nah seperti ini cukupnya saja ya teman-teman jangan terlalu banyak oke teman-teman selanjutnya kita pasang kembali nah di tahap ini jangan sampai terbalik ya lalu pasang kembali keempat bautnya selamat menikmati oke selanjutnya kita setting atau setel dulu as dan pusingnya biar benar-benar lancar saat berputar nah dengan cara seperti ini ya teman-teman sederhana kita pukul-pukul pelan pada bagian asnya sampai benar-benar kita menemukan settingan yang lancar nah oke seperti ini sudah bagus teman-teman ya kita siap selanjutnya kita tes dulu bagaimana hasilnya nah disini akan saya ikat dengan kabel ini saya fungsikan sebagai baling-baling ya ya siap kita coba nah sudah oke teman-teman sudah bisa berputar berarti sudah berhasil ya putarannya juga sudah sangat lancar sekali nah seperti ini jadi kita tidak perlu membeli dinamo baru ya teman-teman cukup kita servis sendiri saja nah seperti itu teman-teman tutorialnya semoga semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe bisa tekan sombol subscribe jangan lupa like share semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video